Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimis mampu menganggap target investasi Anoniti Rp250 triliun di tahun 2024. Sinergi serta kolaborasi jang-stakeholder sejenak Kawas Bank Indonesia, Kadin Tepika Apindo, mampu mengawakan eta optimisme, utamana dina widang infrastruktur pariwisata, hilirisasi, rinyoba, serta pariwisata basis teknologi. Kepala DPM PTSP Jawa Barat Nining Yulistiani Netelaken dina tahun 2020 tilu target investasi di BKPM Ngahontal Rp188,0 triliun serta Nuka Cangking Rp210,9 triliun. Dina tahun 2024 Jawa Barat Bogat target investasi Anoniti Rp250 triliun. Pihak no optimis ngahontal eta target ngeliwatan sinergi turta kolaborasi timang pihak-pihak diantara Nabang Indonesia, Kadin Jeng Apindo. Kalau capaian 23 seperti yang tadi disampaikan, kita mendapatkan target dari BKPM Rp188,0 triliun dan tercapai Rp210,6 triliun. Ini berarti 121% dari target yang ada. Dan ini keseran menungguan merupakan capaian pertinggi di Jawa Barat. Posisi untuk tahun 2024, kita perkirakan estimasinya, karena dengan target pemerintah pusat Rp1.950 triliun, maka apabila melihat data stafisi selama ini di Jawa Barat biasanya mendapatkan sekitar 14-15 persen. Dan itu kalau dinunggalkan sekitar Rp247,0 triliun untuk target, Rp244,0 triliun ini belum dinirikis oleh BKPM. Sejeru Ninkitu, PLH Sekda Jawa Barat Taufik Budi Santo, Songebrehken, pemahunan turta optimalisasi infrastruktur ke nyerut investor, serta nemuhkan investasi di Jawa Barat. Jadi kalau kita lihat bahwa investasi itu menjadi penting untuk kita dorong dan kita fasilitasi dan disiapkan iklim yang kondusif ya. Karena kalau kita lihat dari pembentukan PDAB, kan sebetulnya investasi itu adalah bagian yang penting ya. Selain konsumsi, pengeluaran pemerintah, kemudian juga ekspor dan import ya, atau CGI-except. Nah untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berupaya sekuat tenaga bersama seluruh kabupaten kota, khususnya dalam memberikan layanan dalam perizinan untuk investasi. Deputi Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Bambang Pramono Ngecesken, optimisme kahontalna target investasi Jawa Barat, dirojong kureana waragat di luar negeri, salila Jawa Barat mampu ngejaga stabilitas makroekonomi. Karena dari sisi stabilitas politik dan masalah pemiru, insya Allah nggak jadi masalah. Barangkali tetap ada wait and see. Tetapi yang di luar, dia akan mencari return. Sepanjang kita menjaga dengan baik kondisi stabilitas makroekonominya, mereka akan realisis loh. Pada akhirnya kan memutuskan. Mungkin kalau mereka mau berjaga-jaga dari Rp188 triliun, yang semula bahkan itu lebih tinggi dari target kita ya Bu ya, dari target Pemprov, ternyata kita bisa 210,6. Berarti apa? Dana-dana itu memang banyak di luar. Dan Bu Ning, Pemprov, bersama Pemda Kabupaten Kota, Dependest Penis itu berhasil mengidentifikasi mana proyek-proyek yang menarik. Dan menjemput bola kepada, kemarin kita lakukan Bu ya, investor rosso, investment rosso, kita datang ke beberapa para pengusaha. Di Nanas Nasna, opat hal anu jadi pusir, keren ngarunjatkan investasi Jawa Barat, nyata infrastruktur, pariwisata, hilirisasi, renewable, sarta pariwisata basis teknologi. Budi Hartati, Bandung TV.